Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mahwatch YouTube, masih bersama saya, Tio. Nah, kali ini gue akan mereview salah satu jam yang panas, masih panas banget. Nah, biasanya kan anget, nah ini benar-benar masih panas ya. Bahkan untuk range harganya aja gue belum tau nih ya. Tapi ini karena barangnya udah di tangan, jadi langsung aja. Review kali ini adalah brand dari Mido. Nah, ini yang mau gue review adalah Mido Ocean Star. Dan dia ini adalah GMT ya, Mido Ocean Star GMT. SKU-nya adalah M026-629-11-04100. Nah, jadi ini adalah GMT, tapi GMT-nya bukan GMT biasa. Yang buat nggak biasa itu apa sih? Nah, ini yang special edition ya. Dari warnanya itu juga mantep banget ya. Warnanya ada merah-biru di sini ya. Walaupun mungkin bukan di bezel-nya, tapi ada di chapter-ring-nya ya. Di chapter-ring-nya yang menunjukkan 24-hour atau GMT-nya itu merah-biru Pepsi. Terus dial-nya juga biru. Keren deh. Nah, yang sekarang ini bakal langsung gue bahas ke spesifikasinya ya. Karena warnanya tadi udah gue sebutin kan. Movement-nya ini menggunakan automatic movement kaliber 80. Base-nya on ETA C07.661. Nah, untuk di power reserve-nya sesuai namanya ya, kali berlapan puluh. Kalau terisi penuh, ini ada di delapan puluh jam. Nah, untuk diameternya ini di empat puluh empat milimeter. Dan untuk ketebalannya ada di tiga belas koma empat milimeter. Nah, untuk case materialnya sendiri ini terbuat dari stainless steel. Nah, untuk insert bezel-nya ini udah terbuat dari keramik. Ya, untuk water resistance-nya sendiri ini ada di 200 meter. Nah, untuk glass materialnya itu udah dari sapphire crystal with anti-reflective coating. Jadi udah bening banget nih ya. Nah, untuk bracelet-nya ini dia terbuat dari stainless steel juga. Aksent-nya ini ada two finishing ya. Yang di tengahnya ini polish finishing. Nah, untuk yang di tepiknya ini brush ya. Brush atau highlight. Nah, tapi dia di sini ada additional natto strap. Yang sesuai, disesuaiin banget ya sama jamnya. Karena markernya dia warna putih. Sama index markernya, sama hands-nya ini ada warna putihnya. Jadi, dia di sini natto-nya adalah putih, biru, sama merah. Ya, keren juga sih ini. Natto-nya walaupun nggak terlalu tebal, tapi kayaknya solid banget. Oke, jadi ini buat kalian yang suka tongkrongan sporty banget. Terutama yang suka mido, ini cakep banget ya. Apalagi buat yang sekalian suka traveling ke luar negeri. Ini cocok banget karena dia udah GMT ya. GMT, entah buat bisnis trip atau healing. Jam ini cocok banget buat kalian. Jadi, praktis ya. Kalian punya satu jam ini, kalian pake ini. Udah bisa dipake macem-macem. Kalau seandainya kalian di sana mau healing di pantai ya. Entah kalian di negara mana yang ada pantai yang bagus. Kalian cukup pake ini aja. Kalaupun seandainya sekaligus bisnis trip juga. Sebetulnya jam ini dipake style bisnis or semi-formal juga masuk. Buat daily biter casual juga masih masuk. Plus, yang tadi gue bilang karena ini GMT, jadi buat setting-setting time zone-nya udah tinggal setting aja ya. Jadi, ini jam udah kasarannya one for all ya. Satu jam tapi buat any occasion udah cukup. Apalagi ini kan warnanya gak biasa ya. Mido setau gue belum ada sih yang ngeluarin kayak gini ya. Jadi, ini buat daily biter yang tadi gue bilang itu udah cukup banget. Jadi, ini mumpung masih anget banget. Bahkan gue bilang ini masih panas ya. Masih pelupuk-pelupuk-pelupuk gitu banget nih. Mungkin aja kamu kalau buruan ini kamu bisa jadi orang yang pertama nih punya Mido Ocean Star GMT yang ini ya. Nah, jadi gimana? Udah cukup keracun belum? Walaupun mungkin kalau buat gue pribadi, mungkin gue kurang cocok ya. Karena diameternya ini terlalu gede di tangan gue sih. Tapi, kalau seandainya ini kecilan dikit mungkin gue cocok. Gue bakal suka juga sih ini. Dan gue rasa Mido ini lebih cocok kalau dipakein Natonya sih. Cuman karena ini masih panas banget gue masih belum berani bongkar-bongkar sih. Tapi, ini keren. Karena kalau dipakein braceletnya ya sih memang kelihatan lebih bisa dipake formal. Tapi, terlalu soft aja. Terlalu low profile menurut gue justru kalau dipakein braceletnya. Mungkin tapi kalau dipakein si Natonya ini bakal lebih stunning sih. So, gimana? Udah kepengen? Pengen dong. Masa enggak sih? Ini Mido loh. Keren banget. Tahu enggak sih? Oke, jadi kalau kalian mau kepoin si jam ini. Mau kepoin harganya berapa. Jangan lupa ketik SKU-nya. Langsung aja cek di website kita. Di jamtangan.com atau via aplikasi juga boleh. Kalau misalkan di aplikasi belum ada mungkin langsung cek di websnya aja ya. Ini keren banget sih. Kalian harus punya nih. Terutama buat kalian yang suka Swiss Made dan suka Mido. Ini gue rasa kalian harus punya. Ini keren banget soalnya. Oke. Jangan lupa subscribe. Ya. Kalau kalian suka. Sebarin ke temen-temen yang lain buat channel kita. Terus jangan lupa. Kalau udah tau channel kita. Kalian bisa subscribe. Supaya enggak ketinggalan info-info terbaru. Atau review-review terbaru. Dari channel ini. Dan apalagi kalau seandainya. Ntar next kita sekaligus. Lagi mau kasih surprise. Buat kalian para subscriber. Oke. I think that's all everyone. Happy hunting. And happy shopping. Sekaligus kepoin website kita di jamtangan.com. Oke. See you in the next video. Bye. 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 selamat menikmati